Kita ke informasi lain pemirsa seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kembali digelar Rabu siang di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pada hari kedua seleksi tersebut, Pansa menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pemimpin KPK. Tes wawancara calon pimpinan KPK dan Dewas KPK kembali digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Pada hari kedua pemirsa dijadwalkan 10 calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK menjalani tes wawancara diantaranya Johan Istanak, Muhammad Yusuf, Pahala Nenggolan, dan juga Pungki Indarte. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara pada tanggal 17 hingga 18 September 2024. Terima kasih telah menonton!